Intro Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023 Masehi 1445 Hijriah Muhammadiyah Boarding School Rapang Sidrap menggelar tablik akbar Kegiatan tersebut dilaksanakan di pelataran SMP Muhammadiyah Boarding School Rapang Sidrap Jalan Rumah Sakit Kelurahan Rapang Kecematan Pancerjang, Kabupaten Sidrap Selasa malam 24 Oktober 2023 Dalam kegiatan tablik akbar ini mengangkat tema Jihad Santri, Jayakan Negeri Mudir Muhammadiyah Boarding School Rapang Dr. Insinyur Haji Muhammad Rais Rasak Dalam sambutannya menyampaikan tablik akbar ini merupakan rangkaian puncak Hari Santri Nasional Dimana sebelumnya pada tanggal 22 Oktober dilaksanakan pawai keliling kota Rapang Dan juga bakti sosial serta dilakukan upacara Hari Santri Nasional Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan progres MBS memasuki tahun keempat Berbagai prestasi telah diukir dan menjadi bukti bahwa Muhammadiyah Boarding School Rapang ini Menjadi salah satu solusi untuk mempersiapkan generasi muda persyarikatan Muhammadiyah di masa yang akan datang Progres yang mengembirakan juga terlihat dari jumlah santri memasuki tahun keempat Jumlah santri MBS tahun pertama sebanyak 40 orang Hingga memasuki tahun keempat jumlah santri telah mencapai 222 orang Selain itu tahun ini akan membuka SMA SMK Boarding School Hari ini merupakan puncak daripada Hari Santri Nasional yang ke-Yan 2023 Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan malam hari ini Ini adalah rangkaian puncak yang sebelumnya kita laksanakan pada tanggal 22 Oktober 2002 Di mana kita laksanakan pawai keliling Kota Rampang Kemudian dilanjutkan dengan bakti sosial Dan hari Senin kita lanjutkan dengan upacara Hari Santri Nasional Dan tiba-tiba kita pada malam hari ini Kita adalah puncak dari seluruh rangkaian hari Santri Nasional MBS Rampang yaitu Tablik Akbar Yang insya Allah akan menghadirkan Kiai Aji Dr. Aji Abbas Bacomiro Yang kita ketahui juga adalah merupakan ketua Majelis Targi Pimpin Adulayu Muhammadiyah Sulawesi Selatan Baik Bapak Ibu perlu kami sampaikan Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan Beberapa progres dari MBS Rampang Yang hari ini saat ini sedang memasuki tahun keempat Dalam tahun keempat ini Alhamdulillah Beberapa prestasi-prestasi sudah diukir Sudah menjadi bukti kepada masyarakat Bahwa MBS Rampang ini adalah merupakan salah satu solusi Untuk mempersiapkan generasi muda Perserikatan memedia di masa yang akan datang Ada pun pembicara yakni Dr. Kiai Haji Abbas Bacomiro LCMH Yang juga merupakan Direktur Pendidikan Ulama Tarji Yunismu Makassar Yang menyampaikan Hari Santri Nasional adalah Momen penting yang memperingati peran dan kontribusi besar Para santri dalam melestarikan nilai-nilai agama Ilmu pengetahuan dan budaya di Indonesia Dalam acara ini Dr. Kiai Haji Abbas Bacomiro Memberikan wawasan mendalam tentang peran dan tanggung jawab santri Dalam mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pimpinan Wilayah Bidang Tarji Pimpinan Daerah Muhammadiyah Para Wakil Ketua PDM Pimpinan Daerah Asia Pimpinan Ortom Pimpinan Perguruan Tinggi ITKES Pimpinan UMS Rampang Pembina dan Tenaga Pengajar Para Orang Tua Santri MBS Rampang Dan LKSA Pantiasuan Sejati Muhammadiyah Rampang Pantiasuan Sejatera dan Siswa Siswi MBS Sidrab Dari Kelurahan Rampang, Kesempatan Pancerjang Kabupaten Sidrab, Erwin Parolai mengabarkan Terima kasih